hai hai, selamat menikmati selamat menikmati ketemu lagi dengan ujian story di subscribe dulu jadi ujian caranya akan ini, betulin ya bukan betulin juga ya, akan mengganti HDD yang ada di laptop ujian dengan menggunakan SSD, dan salah satu caranya adalah dengan menyiapkan ini, atau ada yang menyebutnya juga adalah caddy ya, dan ingat sesuaikan caddy ujian pakai yang dari oriko karena dapat informasi sebelumnya di jagat review dan kayaknya keren banget, pakai ujian tertarik kita akan buka terlebih dahulu ya dan untuk harganya sendiri, waktu itu ujian beli harganya sekitar 71.000 rupiah, jadi silahkan kalian mau beli, untuk cari langsung ya, dan lihatin packagingnya buku banget, kalau ujian ya, gak nyangka kirain, ya seadanya gitu ya, disimpen dulu oke, ini adalah bentuk dari HDD, HDD Enclosure ya, bentuknya seperti ini ini, lihatin ada oriko oriko adalah salah satu ya, produsen yang sering disebutin di jagat review, dan katanya bagus juga ya, dan kalau ujian cek harga yang juga gak begitu mahal, akhirnya ujian liatin disini, bentuknya adalah, apa namanya, clear ya, disini covernya seperti ini ada USB 3.0 juga LED juga dan desainnya untuk SSD disini kan biasanya untuk awal-awal menggunakan ini dan ketika tidak dipakai pun nantinya HDD yang ujian cek tidak gunakan akan dimasukkan kesini, dan bisa dijadikan eksternal jadi ujian cek tidak perlu untuk menjualnya juga, ya, kalau misalnya dijual bisa juga, kalau disimpen sebagai eksternal juga, bisa banget ya, ini harganya 71.000 ujian cek beli di Tokopedia ya, liatin bentuknya seperti ini, dan ingat ketika kalian nanti beli barang ini, harus selalu hati-hati kenapa hati-hati, karena pertama adalah liat dulu ya HDD Encoser nya, bentuknya seperti apa, kalian mau yang bentuknya memang seperti ini, kecil seperti ini, atau memang bentuknya yang besar itu, kalau bentuknya besar, biasanya dimasukkan ke ini apa namanya, tempat CD itu ya, DVD Room itu kalau yang ini berapa-apa di luar, jadi masuknya berapa-apa yang hanya dengan menggunakan USB yang ini, 3.0 kita akan lihat ya, isinya seperti apa oh sebelumnya Ujicang, awalnya pengen yang Orico yang bentuknya kaset itu tapi ketika dicek, tidak dapat kabel makanya Ujicang tidak ambil ya, kebetulan kalau yang ini, ini ada ininya apa, namanya ada kabelnya, makanya Ujicang ambil kenapa perlu kabel, ya karena tadi, kalau kalian misalnya gak punya kabel SDD, harus beli lagi, kalau punya jika ada masalah ya Ujicang simpan bentar, yang ini juga disimpan oke, jadi dalam betulan itu, dapet ini, ada 4 barang, yang ini yang pertama ini, kayaknya Shiosetsumei ya, ini adalah terkait dengan penjelasan penggunaan dan ada kanji Jepang terkait sepertinya kanji Cina yang bagian sini, tapi mirip masih bisa kebaca, eh bener ya ini adalah buku panduannya ya, lihatin disini semuanya ada, disini ya Morico dan satu lagi yang ini Morico Leading Technology oke, ini adalah kartu garansinya, nanti jangan harus simpan ini ya, karena ya siapa tahu, kita tidak tahu kedepannya seperti apa daftar sekarang oke, kami berikan ekstra garansi satu tahun, jika produk Orico Anda didaftarkan pada website kami ya, jadi mungkin ya bisa jadi, dipecang akan ini ya, apa namanya digaransikan syarat tentang lebih lengkap, dapat dibaca di link garansi di atas untuk memperoleh ekstra garansi, wajib mendaftarkan ke link garansi di atas, maksimal 3 bulan setelah pembelian oke, bisa ngasih dulu nah, yang ini, ini adalah kabel ini ya, per usb usb ya, kurang lebih ya, per usb, ya ada usb nya juga ini yang usb nya, dan ini yang untuk dicolokin ke sini sebenarnya Uceng udah punya, cuma karena ini ya, kalau misalnya dari produknya sendiri, dari Orico nya sendiri, Uceng harus lebih percaya dong makanya Uceng pakai yang ini sedang karena ada beberapa yang tidak menyertakan kabelnya jadi kalian harus beli lagi ya, dan ini bentuknya kecil sekali ya oke ini bentuknya sangat kecil nanti bisa dimasukkan ke ini ya ilmi oke kalian jangan buka, kita akan coba ini sebenarnya bisa gak dibuka juga sih ya tapi gak apa-apa Uceng pengen tahu seperti apa ini cara bukannya seperti apa kita akan coba kita akan coba di sini ada cara bukanya gak ya oh ternyata hanya digeser doang seperti ini no ternyata cuma digeser doang ingat digeser doang digeser doang ya aku pikir dibuka seperti ini lihat digeser doang seperti ini 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 buat apa ini ini kayaknya untuk bersihin bisa jadi untuk bersihin oke bentar Uceng karena baru beli ini juga beli SSD akan diambil dulu ini adalah Uceng SSD yang Uceng baru beli ya VC Pro 1,1 TH harganya 1,5 juta dan nanti bisa langsung dimasukkan disini ntar kita akan lihat ini adalah kurang lebih untuk ini versi ini ya nah nanti sebenarnya ini nanti dipasang disini oh seperti ini ya kita akan cek hmm apakah seperti ini ini nggak seperti ini oke fit perfectly wow bagus juga ya kalau misalnya dijadikan apa namanya hard disk lihat ini ini ringan banget sangat-sangat ringan karena aku pikir bentuk HDD itu gede banget ya ternyata ringan banget wow asik banget ya nanti tinggal dicolokkan ke USB yang ada di handphone lagi laptop ya nanti udah selesai oke gampang sekali ya saja unboxing Uceng terkait dengan enclosure Orico dan juga cara memasang SSD nya minasang semoga informasi ini bermanfaat bye bye Assalamualaikum sisi segalanya sejak ensure kata laman